Nggak full alat maya induludik Nggak terbesar maya induludik Terus sama lo ambakmu Coba deh, biar deh, ini putih banget Anjay, sumpah Hai guys, welcome back to my youtube channel Dengan aku Nita Buat kamu yang suka banget sama konten-konten Makeup, beauty, dan juga kucing So make sure kamu subscribe ke channel ini Like, comment, and share video ini Ke semua social media yang kamu punya Dan hari ini Aku tuh cuma sekedar pengen Makeup-makeupan sambil ngobrol Ke temen-temen cat lovers Karena aku mau menceritakan sesuatu yang lagi Kayak, apa ya, blowing up gitu di kepala aku So, semoga kalian enjoy dengan video ini Make sure you subscribe me Dan jangan lupa turn on the notification And then, let's keep on watching Oke, pertama-tama aku tuh Aduh, ada kucing, ada kucing gue, ada kucing gue Mampus, mampus Eh, jangan lewat sini Eh, woy Ya, kan Nah, kan ada kumis kucing kan Oke, pertama-tama sebelum makeupan Aku mau pake moisturizer dulu Jadi, sebenernya ini sleeping mask ya Dari Garnir Aku juga sering kali pake ini sebelum makeup Aku tuh mau cerita sebenernya ya Tentang perjalanan YouTube aku Tentang bagaimana kayak aku tuh merasa Kayak aku tuh sedikit terjebak Dalam dunia perkucingan Jadi gini, sebenernya awalnya YouTube ini kan Cuma sekedar platform untuk upload video Yang emang aku tuh kepengen Kepengen mengenangnya gitu loh Dan aku juga bukannya berniat menjadi beauty vlogger juga gitu loh Meskipun namanya makeup by Nita Karena aku adalah makeup artist kan Jadi aku tulis namanya makeup by Nita Supaya inline gitu loh dengan Instagram aku Nah, cuman Kondisi itu berbeda ketika aku tuh mulai membuat sebuah konten Yang rencananya, ceritanya itu adalah Untuk dokumentasi aku gitu loh Untuk mengetahui bagaimana makanan kucing antar Sebuah brand Lalu dari situ aku mendapatkan banyak feedback yang positif ya Meskipun ada beberapa yang kayak mempertanyakan Nah, tapi intinya sebenernya gini Aku tuh bukan orang yang pintar-pintar banget gitu loh Aku tuh tau dari membaca Dan apa yang ada di konten YouTube aku itu adalah Sesuatu yang memang ingin aku lihat lagi nantinya Oh, histori makanan ini tuh seperti ini ke anabul aku Oh, histori makanan brand B itu kayak begini di anabul aku Jadi sebenernya intinya tuh adalah itu Tapi kemudian aku dapat banyak request Kemudian aku kayak mendapatkan teman-teman online Yang bisa berinteraksi dengan aku Dan aku tuh kayak seneng banget gitu loh Membuat video tentang makeup itu mulai menurun gitu loh Mulai jarang gitu loh Jarang banget Sampai yang bener-bener subscribe aku untuk mencari konten makeup Itu mulai protes Nah, lalu aku mau combine dua foundation ini Ini dua-duanya tuh sama-sama foundation liquid ya Jadi ini akan kita lihat ya Coverage-nya seperti apa Karena dia tuh liquid Harusnya kalau liquid itu Dia itu sama sekali gak medium coverage ya Tapi justru light coverage Uh, cair banget cuy Si catrice ini malah lebih-lebih cair Aku rasa kalau yang kayak gini ini harus segera di blending Karena biasanya kalau foundation semakin liquid Semakin cepat dia nyerap Tapi kayaknya ini agak putihan deh Coba deh, lihat deh Ini putih banget Anjay Sumpah Tenang, tenang bro Tenang, jangan dihujat dulu Karena ini masih bisa diakalin Pake bronzer dan pake bedak Yang tonenya lebih gelap Tenang, tenang guys FYI Kalau kalian mau tau ya Aku tuh ketika perihara unyil pertama kali Itu aku tuh sebulan ada Itu 6 kali kali ke dokter Sampe dokternya tuh bosen ngeliat aku Beneran, sampe dokternya tuh bosen Gue kasih tau namanya dokter Aneh Halim Di Little Pau Dia sampe bosen ngeliat aku Dan itu yang ingin aku sharingkan ke temen-temen yang lain Karena aku banyak juga ngeliat di grup itu Orang-orang yang kayak mereka tuh ragu Untuk membawa kucingnya tuh ke dokter hewan Karena apa Mungkin mahal gitu kan Jadi aku menceritakan Aku sharing-sharing pentingnya ke dokter hewan Dan kalau misalkan kalian tuh gak bisa ke dokter hewan Aku akan kasih tau Apa sih tips-tipsnya Apa sih kira-kira yang dokter hewan tuh akan katakan ke kalian Kalau misalkan dokter kalian Kalau misalkan hewan kalian mengalami penyakit A, penyakit B Jadi semuanya tuh based on my pengalaman aja gitu loh Jadi bukan prescription dari aku Lalu aku pake bedak dari Sephora Lalu permasalahan tuh muncul ketika aku tuh udah mulai setengah masuk ke dalam dunia kucing Dan kayak aku tuh melihat sebuah gap ya Antara orang A dengan orang B Jadi itu kayak sebuah kubu gitu loh Kayak misalkan pro steril dengan non steril Pro vaksin dengan non vaksin Raw feeder dengan para dry fooders Jadi itu tuh kayak membuat aku tuh kayak gak nyaman gitu loh Ya aku tau sih Yang namanya beauty vlogger gitu ya Itu kan juga dia tuh kayak banyak julit-julitan gitu Banyak komen-komen julit Banyak pro dan kontra Misalkan influencernya tuh jelek Beauty youtuber itu jelek Itu banyak banget yang kayak ngehujat gitu loh Dan ternyata dunia kucing yang aku kira itu lebih Apa ya lebih warmly Kok mereka tuh kalau ngehujat itu juga parah banget Contohnya ada orang itu pernah komentar tentang kucing bengal Jadi dia bilang loh itu kan kucing butan Kucing butan itu harusnya konservasi Jadi bukan dipelihara Oh itu langsung tuh banyak tuh Cat lovers lainnya yang dia tuh langsung ngehujat orang itu gitu Ah lu tuh gak tau ini tuh bengal Lu tuh kebanyakan ini sih Lu tuh kebanyakan nonton tv Lu tuh kebanyakan ini Maksud aku sebenarnya kan ngomong baik-baik Itu kan bisa ya Bahwa itu adalah kucing ras bengal Bukan kucing hutan gitu loh Tapi komen-komen yang ada tuh udah julit duluan gitu loh Aku kira awalnya orang kucing tuh gak kayak begitu Tapi ternyata banyak hal-hal hitam dalam dunia perkucingan Yang aku tuh kayak gak nyaman gitu loh Aku gak maulah masuk ke dunia-dunia yang seperti itu Itu dunia yang terlalu fanatik gitu Aku ini adalah cat power Jadi kita harus responsibility sama kucing kita sendiri Intinya apalagi kucing aku udah 6 Dan aku merasa 6 itu sudah Wow itu loadnya udah tinggi banget Jadi aku hanya harus fokus kepada ke 6 kucing aku Tanpa harus mikirin kubu A atau kubu B Tanpa harus ikut kubu A atau kubu B Karena itu bener-bener memusingkan Lalu aku mau kenalin kalian sama ini Ini adalah Beauty Glace Ini sebenarnya udah produk lama juga Yang gak lama-lama banget sih ya Masih dijual lah ibaratnya Ini tuh Glitz Glam Eyeshadow Isinya kayak gini Nah kita tuh bisa pake ini sebagai bronzer Juga sebagai blush Tapi disini gak ada highlighter-nya ya Kemudian juga kita bisa pake ini sebagai eyeshadow Nah yang coklat ini kayak gimana di tangan aku Wuhh ini coklatnya pigmented banget Jadi kalo dibuat bronzer atau dibuat contouring ini harus hati-hati nih Wow Oke ini setelah di shading Ini kayak begini Ini yang belum di shading Ini yang udah di Dan kita akan coba ke pipi satunya Oke terus kita pake untuk di hidung Ini udah dua-duanya ya Kemudian kita pake untuk di hidung Kita secuil aja banget Secuil banget nih Kayak gini nih ya Terus diginiin di tangan Terus kita coba di hidung Supaya garisnya itu Lebih invisible This one Oke This good Sampai ke bagian ujung di hidung Lalu kita baurin sampe dia itu bener-bener samar Nah udah jadi hidungnya kayak begini Jadi shadingnya itu Kelihatan unvisible ya Jadi gak terlalu ngeblok Nah bahkan untuk di pipi Itu juga gak terlalu ngeblok Kuas yang sama Kenapa sih aku tuh gak milih Antara blok kanan maupun blok kiri Karena gini guys Aku tuh sebagai orang yang netral Emang dari awal aku netral Itu aku melihat Sebenernya kubu kanan atau kiri Itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan Contohnya ya Pro steril dengan non steril Jadi gini Ada misinformasi Beredar bahwa Steril itu bisa membuat Kucing itu berumur panjang Steril itu bisa membuat Kucing itu tidak sakit Steril itu bisa membuat Kucing itu Bla 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 Jadi itu tuh menjual Sebuah harapan Menurut aku Jadi gini Sebenernya Tujuan steril itu Adalah untuk mengurangi Populasi kucing Which is Populasi kucing itu Katanya Sudah terlalu tinggi Semua orang bilang bahwa Populasi kucing terlalu tinggi Tapi datanya mana Dia ada gak Kasih sebuah data Contohnya data dari BPS Badan pusat statistik Jadi data yang real Kalau ada data yang real Itu orang itu akan Lebih mudah percaya Ini masalah Mudah percaya ya Bahwa kucing itu Memang sudah Terlalu tinggi Populasinya Tapi kalau datanya Tidak ada Data resminya tidak ada Tidak dirilis Maka orang itu Masih akan terus Mengembang biakan Kucingnya Karena sebenarnya Kucing liar Itu datang dari Kucing indoor Yang tidak Disteril Memang seperti itu Dan sekarang Kalau kalian lihat Itu terjadi ke anjing Anjing itu sebenarnya adalah Hewan peliharaan Bukan hewan liar Tapi kalau kalian lihat Bahkan ya Biasanya kalau dulu Kalian lihat ada Hewan liar Anjing liar di Bali Itu sekarang Anjing liar itu Gak cuma di Bali Di Jakarta Di Surabaya Di Medan Makanya kenapa Ada Lapo Nah jadi Sebenarnya Steril itu Tujuannya Tujuan utamanya Adalah mengurangi populasi Menekan populasi Bukan memberikan harapan Kepada customer Kucingnya semakin sehat Kucingnya semakin tinggi Taraf hidupnya Kucingnya tidak stres Enggak Kucing itu masih akan stres Ketika dia birahi Ketika dia sudah steril Dan stresnya kucing Itu ada banyak Stresnya kucing itu Bukan cuma stres birahi Nah kemudian jangan lupa Kalau misalkan kamu itu Mensteril kucing Itu selalu ada efek samping Kan selalu ada resiko Ketika kita mensteril kucing Makanya kenapa kita Steril kucing itu Ada tanda tangan Kalian tanda tangan gak Surat ke dokter hewan Bahwa apabila terjadi Sesuatu dalam proses steril Apabila terjadi sesuatu Indikasi dalam steril Maka kalian tidak akan Menuntut dokter hewannya Kalian menandatangannya itu Jadi itu artinya bahwa Segala sesuatu Itu ada resikonya Jadi yang namanya steril Itu fungsinya adalah Menekan populasi Bukan memberikan harapan Bahwa kucing tersebut Itu akan sehat Akan tidak stres Akan usianya panjang Aku yakin di sekeliling Kamu itu banyak Owner-owner kucing Yang tidak mensteril kucingnya Dan kucingnya itu Masih hidup di atas 10 tahun Bahkan ada yang Di atas 20 tahun Kalau misalkan kita Menggaung-gaungkan Pro steril garis keras Menurut aku Itu tuh buruk Karena itu kayak Seolah kamu tuh fanatik Jadi kamu kayak Fanatik agama gitu loh Sesuatu yang terlalu fanatik Itu tidak baik Karena orang itu Akan memandang kalian Itu sebagai sesuatu yang Aneh gitu loh Jadi kalau mau Mengedukasi seseorang Itu harus dengan Cara yang baik Seperti Nabi Muhammad lah ya Dia mengedukasi tuh Dengan cara yang baik Dengan tutur kata yang baik Dengan contoh yang baik Tapi tidak Dengan cara menghujat Kalau misalkan seseorang itu A dia hujat Kalau dia B dia hujat Bukan dengan cara seperti itu Itu tidak akan menyelesaikan masalah Jadi yang pertama Kalau mau meng-influence Seorang tentang steril Kasih lihat datanya Yang resmi dari BPS Dari dinas peternakan Kemudian jangan memberikan harapan Bahwa steril itu Meningkatkan taraf hidup Mendeskripsikan steril itu Dengan tujuan untuk Mengurangi overpopulasi Jadi bukan memberikan harapan Hewannya akan sehat Akan ini Akan ini Selalu akan ada resiko komplikasi Dalam yang namanya Proses operasi Nah itu yang harus kalian Timbang-timbang Dan itu juga Yang membuat kalian itu Harus memilih Dokter hewan Seperti apa Yang akan kalian pilih Untuk men-steril kucing kalian Karena si unyil itu Juga steril Aku pun men-steril kucingku Tapi si unyil itu Di-steril Supaya dia tidak Mengawini Betina-betina lainnya Dengan tujuan Aku itu Menekan populasi Dari kucing-kucing aku sendiri Dan juga Supaya unyil tidak Kelepasan Mengawini Betina-betina lainnya Di luar Jadi sudah benar Tujuannya adalah Untuk menekan populasi Kalau masalah sehat Masalah bulu panjang Itu tuh Wollohu alam loh Karena satu Banyak juga di luar sana Yang steril Kemudian kucingnya itu mati Kemudian kucingnya itu komplikasi Kemudian kucingnya itu infeksi Ada Warna blush onnya Sudah oke Sudah cukup pink Nah yang ini ya Warna coklat Nanti kita akan Ini warna coklat Keoren-orenan ya Kemudian kita kombin Dengan warna merah Yang ada disini Kayak gimana hasilnya Dan ya Aku tuh sangat Impress Dengan dokter hewan Yang dia tuh Tidak menjual harapan Artinya ketika Hewan itu Akan di-steril Dia itu Sudah memberikan Guide Kepada Customernya Bahwa Efek-efek steril Seperti A, B, C, D Contohnya kucingnya Akan kegemukan Artinya ketika Kalian steril Itu ada PR lagi Yaitu Weight Management Jadi Memanage Berat badannya Untuk makanan-makanan Yang khusus kucing steril Karena kalau kucing Sudah steril Itu metabolismenya Itu tidak seperti dulu Gitu loh Ada juga resiko Perubahan hormon Yang kucingnya Biasanya itu Aktif Agresif Kemudian tiba-tiba Dia diem aja Kemudian takut Ketemu sama orang lain Itu tuh ada Dan alhamdulillah Dokter-dokter hewan Di sekeliling aku Itu adalah dokter hewan Yang tidak menjual harapan Dengan steril tersebut Tapi mereka tuh Memberitahukan Seperti ini loh Efek-efeknya steril Jadi kamu tuh Setelah steril tuh Kamu harus melakukan A, B, C, dan D Jadi Memang tidak Se-free feeding Ketika kucing itu Belum di steril Dan anyway Aku tuh juga Fine-fine aja Sama orang yang Tidak men-steril kucingnya Maupun tidak Memvaksin kucingnya Karena memang Kenyataannya Banyak juga Kucing yang tidak Divaksin Itu Mereka tuh masih hidup Di atas 10 tahun Gitu loh Ketika mereka Kena virus Itu mereka sudah Memproduksi imun yang bagus Karena biasanya Kucing-kucing yang seperti itu Itu adalah Kucing outdoor Jadi bukan Kucing indoor ya Jadi mereka sudah terbiasa Kena matahari Kemudian mereka tuh Sudah terbiasa Survive Kalau misalkan kita Tidak sependapat Misalkan orang tersebut Adalah tidak vaksin Kemudian kita provaksin Ya bukan berarti Kita harus bermusuhan Bukan berarti Kita harus menghujat dia Bukan berarti Kita tuh harus Terus-menerus Eh kucing lo harus Divaksin nih Gini-gini Gini loh Kita semua itu Punya Keterbatasan Memangnya Kamu mau Memvaksin kucingnya Intinya seperti itu Jadi jangan men-judge Jangan tidak berteman Dengan seseorang Hanya karena Kalian tuh Beda paham Kalian tuh punya Responsibility masing-masing Jadi gak usah Ngurusin kehidupan Orang lain Urus aja Kucing kalian sendiri Kalau aku Kucing aku tuh Semuanya aku vaksin Tiap setahun Sekali aku vaksin Karena satu Aku gak mau gambling Tapi kan gak semua Orang kayak aku Dan apakah Kalau semua orang itu Tidak kayak aku Aku harus tidak Berteman dengan semuanya Aku harus menghujat mereka Di facebook group Enggak dong Gak kayak gitu Kita tuh hidup Itu bersosialisasi Bukan berkucing Sosialisasi aja Gitu loh Kucing itu adalah Bagian hidup dari kita Tapi jangan lupa Bahwa kita tuh Juga hidup dengan Manusia-manusia lain Jadi jangan menghujat Orang-orang yang Tidak sepaham Dengan kita Kalau kita Mau mengedukasi Itu edukasilah Dengan bahasa yang Baik dan benar Pelan-pelan Bukan geradakan Bla-bla-bla Garis keras Aku gak setuju Banget dengan Prinsip Fanatik Yang seperti itu Oh iya Dan sorry to say ya Bahwa beberapa orang Yang tidak melakukan Steril itu Karena mereka tuh Masih ragu Dalam agama Islam Memang ada ayat yang Menyatakan kan Kalau kamu ragu Jangan dilakukan Jadi mereka tuh Masih bingung Steril itu Haram Atau kamu Bah gitu loh Banyak manfaatnya Atau banyak mudaratnya Yang tidak semua Cat owner itu Tajir ya guys ya Jadi Sebagai manusia Kamu lihat deh Di luar sana Gitu ya Untuk orang yang Low class Untuk orang yang Low class Apakah mereka Vaksin Enggak Mereka tuh gak vaksin Karena mereka tuh Takut vaksin Mereka tidak memiliki Kepercayaan Terhadap vaksin manusia Bahkan vaksin polio Vaksin Vaksin hepatitis Mereka tuh Tidak vaksin Boro-boro vaksin guys Mikirin mereka Besok makan apa aja Mereka susah Gitu loh Jadi Jangan menjet Seseorang Karena mereka Tidak melakukan Sesuatu yang sama Dengan kamu Itu tuh Jahat banget Menurut aku Ntar coy Mulut aku tuh Kering deh Tadi ngoceh mulu Lanjut Kita masih pakai Beauty glass ini Dan kita akan pakai Itu warna Geliter yang ini Dan ini tuh Aku gak pakai Ini ya Gak pakai Lem gitu ya Buat di eyeshadow ya Tapi kita akan coba Kira-kira Ini tuh Masuk apa enggak sih Terus seperti biasa Kita akan mulai Bikin alis ya Alisnya seperti biasa Aku cuma pakai Lem bulu mata aja Yang mana nanti Alis ini akan Aku naik-naikin Supaya kelihatan Lebih Thailand look Ini pakai ini aja Ini juga Dan ini Kalau kita pakai eyeliner Salah satunya yang aku punya Ya cuma Maybelline ini ya Karena penuh dengan Konsentrasi Taraaa Cat eye-nya Sudah kelar Kayak begini Aku gak nyangka Kayaknya ini cukup bagus ya Aku akan pakai Ini Maybelline Ini yang Kalau gak salah Ini yang shade-nya Just a treaser Kemudian untuk lip gloss-nya Aku akan pakai Handayan Coba deh kalian lihat Menurut kalian Gimana dandanan hari ini Cocok atau enggak Just komen di bawah Dan Actually aku pengen tahu Sebenarnya Kalau pikiran kalian Seperti apa Kalian itu termasuk Cat lovers yang berkubu Atau cat lovers yang Tidak berkubu Karena intinya Sebenarnya dari konten ini Itu adalah Aku pengen menceritakan Keresahanku Karena sebenarnya Kalau misalkan kita Pecinta kucing Seharusnya sih Menurut aku Tidak perlu Mengkotak-kotakan Antara pro-steril Dengan non-steril Pro-vaksin Dengan non-vaksin Pro-feeder Dengan dry-fooder Itu aku rasa Itu gak perlu Intinya adalah Bagaimana kita menjadi Responsible cat owner Kalau misalkan Ada yang bilang Kalau responsible Kalau sayang Ya divaksin dong Kalau sayang Ya di steril dong Dan bla 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 Guys Keuangan seseorang Itu bukan urusan kita Yang pasti satu Ketika kita itu Punya hewan Yang dipercayakan Oleh kita Dan kita itu Sudah melakukan Sesuatu yang Baik buat dia Sesuatu yang Terdebes buat dia Itu ganjarannya Itu Adalah di alam barzah Ganjarannya itu Adalah di surga Kalau kita baik Hewan kita itu Nantinya yang juga Akan menolong kita Di akhirat Intinya itu Adalah seperti itu Dan satu Kita itu Bukan panitia surga Kita itu Bukan panitia neraka Jadi kita itu Gak tahu Sekarang kita hidup itu Kita gak tahu Apakah yang kita lakukan itu Haram Atau kehalal Apakah men-steril kucing itu Haram Atau kehalal Itu kita gak tahu Kita bukan panitia surga Sekarang itu Semua yang ada di Al-Quran Di kitab kita Tentang Apakah kita boleh Merubah sesuatu Yang ciptaan Tuhan Itu segala sesuatu Pasti ada Perdebatan Tapi yang pasti kan Kitabnya sudah ada Baik di Al-Quran Baik di Injil Baik di kitab-kitab Agama manapun Tapi ingat Kita itu bukan Panitia surga Bukan kita yang menentukan Apakah tindakan kita Itu baik Atau buruk Karena semua yang ada di kitab Itu kan isinya itu Lakukan apapun perintahnya Dan jauhi larangainya Intinya seperti itu Dan kalau kamu ragu Itu tinggalkan So Kalau misalkan kita mau men-steril Atau mau-mau vaksin kucing kita Itu juga harus dengan Kesadaran 100% Tanpa sebuah harapan Kucing kita itu Akan hidup lebih lama Ataupun tidak Karena apapun yang kita lakukan Itu semuanya Untuk hewan-hewan kita Itu adalah sesuatu yang tinggi Pahalanya Yang nantinya juga akan Dipertanggungjawabkan Di akhirat Jadi kalau kamu melakukan Hal yang Buruk kepada hewan kamu Itu juga akan Dipertanggungjawabkan Di akhirat Yang penting adalah Kamu melakukan Yang terbaik Yang kamu bisa Yang terbaik Yang uang Kamu punya Nantinya itu akan Mendapat ganjarannya Di surga So ya Ini adalah makeup aku hari ini Nanti kita akan Bikin konten TikTok juga So jangan lupa Follow aku di TikTok Kucing Banak Official And see you later Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya